Halo guys, selamat datang di channel gue Yves di game Ark Prometheus hari ini kita akan melanjutkan lagi petualan kita di Ark Prometheus ini di episode kemarin kita berhasil men-taming salah satu dino boss yaitu, ini dia from Behemoth Monarch atau kita sebutnya Monarch ini adalah dino tipe gorilla yang dimana dia adalah mirip ya, mirip dengan boss yang namanya Asura perbedaannya adalah kalau yang Behemoth atau Monarch dia mempunyai pedang atau hiasan di belakang kayak double sword gitu sedangkan Asura itu gak ada sama sekali jadi terlihat lebih keren lah dan damage-nya lumayan sakit damage-nya dapat 15 juta dan dia mempunyai skill dimana ada banyak lah skill area rata-rata dia ini dan ya, lumayan sakit ini ini kita bisa menjadikan dia DPS apalagi kalau yang area, bagus banget tapi kalau soal damage, masih lebih gedean si Nithok damage-nya 17 juta dan juga kemarin, kita berhasil men-taming ini di Prom Quetzal Prom Quetz namanya nah ini kemarin gue udah coba pakai untuk lawan Titan tapi pas gue nge-torpor torpornya cuma dapat 600 doang dan itu, oh nah itu setengah mati sih soalnya pas kita nembak terus kena misalnya torpornya cuma dapat 600 tapi, ntar lama-lama turun torpornya jadi gak worth it jadi, gue skip aja terus kemarin kita berhasil men-taming ini Prom Golem langsung di-upgrade menjadi tipe guard yang dimana ini tanker tapi darahnya rendah nih, darahnya cuma 3,2 gak wajar sih mungkin di Nobiasa mungkin nanti kita berharap dari boss sih kalau ada yang tanker ini si Monarch kayaknya bisa jadi tank deh menurut gue kayaknya sih oh iya, kemarin kita juga membuat ini si Mag tapi ya, ujung juga gak kepake karena kita gak bisa nge-damage ke Titan atau nge-torpor gunain cannon ini gak bisa kalau katanya ada mana dia bilang kalau kita pake modul cannon aja mag modul cannon tapi kalau gue liat di engram gak ada nih mag modul cannon apa itu jatuhnya mod ya masalahnya di mod Prometheus ini entah kenapa gak ada mag loh di ini Prometheus tuh gak ada engram mag sama sekali yang gue buat kemarin itu itu adalah mod mod mag namanya evo makanya kita bisa buat mag tapi kalau untuk modnya gak ada mag itu nih gue liat di tag ya tuh gak ada tag harusnya kan ada ya tag itu mag disini tapi karena ini gak ada jadi ya kita gak bisa bikin tapi tidak apa-apa oke tujuan gue hari ini masih sama seperti sebelumnya yaitu kita akan mencari dino-dino lagi yang akan kita teming hari ini dan ada beberapa request dari kalian yang akan gue cari hari ini yang pertama adalah tilakoleo tilakoleo prom dari bang abrahams ya dia pengen tilakoleo tilakoleo gak ada gak ada gak ada bang abang abrahams ya kayaknya belum spawn atau mungkin gak ada ya di mode ini entahlah oke nextnya next dari bang aus katanya kemarin kan dia mau teming titan tapi gak bisa teming sulit dan dia pengen ganti sama dino papa hah dino papa adakah dino papa coba kita lihat prom mungkin typo kali ya gak ada dino papa kayaknya aku gak pernah denger papa pak oh para mungkin ya parasaur atau siapa gitu oh maksudnya ganti dino aja gak apa-apa mungkin gitu kali ya mungkin parasaur mungkin parasaur gue gak tau dino papa apaan nah ini ada nih parasaur oh lumayan dekat nih oke kita akan teming parasaur ya itu saja pertama kita kasih nama dulu kali ya ada yang request si behemoth ini si monarch mau dikasih nama zork namanya zork dari rivan oke thank you udah kasih nama terus bang aus dia mau kasih nama juga tapi namanya dia gak kasih tau yang mana mau dikasih nama jadi kita kasih nama nitok aja kali ya dia mau kasih nama namanya tuh bungul ini dia ini gue kasih nama di nitok oke thank you udah kasih nama oke kita langsung saja menuju ke parasaur kita gunain ini aja terbang nah ini dia di depan kita pake yang yang makan ini aja ya biar langsung mati eh darahnya lumayan tebal sih jadi kita gigitnya gak apa-apa nih wap wap oke pingsan ayo makan nyam 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 teng 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 nice ini dia gua gak tau gua gak tau nih bang aus mau request apa apa kah atau parasaur mungkin typo tapi gua gak tau juga tapi gak apa-apa sekali-sekali lah kita teming parasaur ngicil untuk teming semua dino ya itu dia next gua mau teming dino favorit gua lah bisa dibilang dino favorit kedua gua setelah reaper yaitu kebetulan dia respawn hari ini nah ini dia rom mantikor wih ada yang level tinggi nah ini dia kebetulan hari ini dia respawn jadi ayo kita teming wah ini gua gak tau sih mau jadiin dia apa oh iya kemarin kamaitachi itu dia tiponya mantikornya pertama argentavis terus tiba-tiba keluar suara bahasa cina langsung berubah dia jadi mantikor nah gua gak tau nih kita bisa teming gak bentar gua liat dulu ada di cube kah cube oh ada nih mantikor cube oh wah ini terakhir gak terakhir sih setelah kita teming ini shogun dan shadow spider kita teming ini ya kan biar berurutan lah gua pengen berurutan soalnya habis itu next ini ini terus ini terakhir wih apa ini prom behemoth breaking wow butuh prom desert lord essence wow ini apa nih gua gak tau nih oh iya prom core gua udah farming btw nih 2466 semenjak ada kamaitachi gua bunuh-bunuh ini tuh jadi kita dapet banyak oh iya kemarin kan gua bilang mau pindahin base nya pindahin base untuk dino-dino nah tempat ini yang gua mau pake kayaknya terlihat kecil kah wait ini apa nih bentar kita coba ih apa ini ini kemana wait gua ke teleport entah kemana nah ini dia oh dimana ini oh mati kalian mati kalian tapi what oh oke dia dibawa jatuhnya nih di bawah kah di bawah hutan redwood atau dimana nih uh tech rex damming ah mati kau mati kau mati kau mati kau tech rex haha uh damming tech rex coba dia makan apa meat bisa kan ini udah void wyvern wih mantep kita masukin bentar ini dimana betul coba ya gua panggil dino terbang terus si drax kayak draxnya bisa masuk uh oh tempatnya kecil doang ini habitatnya tech rex uh ada si ini di astroce hitus ih tempatnya kecil doang ya itu baru lagi tuh di astro del peace wow gua ternyata belum explore dengan baik-baik ya ya juga kalo dipikir-pikir gua belum explore nih ini kayaknya salah satu map berbayar dlc-nya ayo coba kita coba yang lain gua penasaran juga nih nah ini kan yang tadi kalo ini ini kemana kalo yang ini emm ini ada gambar pohon dan ini ada gambar kayak gini coba kita kesini dulu deh gua penasaran wow ada shadow money oh ini habitat shadow money drax tolong drax kita pergi oh gak bisa gak bisa terbang lebih jauh gila ada ada reaper queen wadah wah gila nge-lag 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 muset nge-lag banget cah nih mereka semua numpuk disini apa ini summoner bener-reaper nih tempatnya kecil doang ternyata ya wajar sih ini kayaknya cuma untuk apa ya uh reaper queen gila gede banget saudaranya kita balik saja ini nge-lag banget disini ayo balik kita ke tempat satunya deh kalau dilihat lihat sih satunya kayak hutan gitu kita lihat wah 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 gila ini apa ini banyak banget dino buset oh ini semacam cave doang ternyata cave yang dipenuhi dengan para dino dino biasa banyak banget ini kayaknya gak ada dino mood disini deh iya gak ada dino mood disini ayo dah kita balik aja keren sih keren konsepnya kalau kita di teleport sini emang gak ada oh iya gak ada kayaknya masih banyak masih banyak tempat yang belum gue telusuri nih di map the island expansion nanti kita telusuri deh oh iya soal markas untuk taruh dino kayaknya gak jadi disini gue sebenernya niatnya mau taruh disini soalnya pulau langit juga kayak keren gitu tapi ternyata ini kayak tempat terminal gitu ya untuk teleport kurang sih menurut gue nanti kita cari lagi deh tempat yang bagus yang luas tentu saja mungkin disini nih tempat-tempat ini napan tempat apa nah di naman tikor ya ampun menghilang yaudah kita ambil yang satunya semoga gak ngebek lah nah ini dia gak ngebek kan oh bentar not temable oh gak bisa diteming ternyata eh gak tau sih kadang nih gak jelas nih coba kita coba deh diam saja torpornya turun oh berarti betul gak bisa diteming dia coba deh gue bunuh ya gue bunuh oh gitu doang oke lah berarti mantikor gak bisa diteming ternyata sayang sekali kita next saja next gue pengen teming ini dia indominus rex uh ada level 300 kita teming indominus rex aduh tempat disana itu kalau gak salah tempatnya si watchman harpy gue kemarin sempat bunuh watchman harpy terus karena gue gak bisa bunuh gue kabur karena karena gak bisa dia damage di nanti keluarnya atau bentuknya dodo rex ada disini oke kemarin gue gak liatin ya ada disini dia kalian liat ini nah ini dia guys buset dodo rex itu gue gak tau cara ngehit dia gimana mungkin kita pake dinoboss kali ya dinoboss yang khusus nah ini dia nih indominus rex oke dia temable ko doang wap 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 masih bisa sekali oke mantap yoo nice dia butuh dua kah atau satu oh butuh dua yeee indominus rex mantap ayo kita balik kita balik saja sama satu lagi deh soalnya mantikorn gak bisa teming dah heran apa ya yang gue pengen teming oh ini scarlet rex ada gak oh gak ada sama si carca deh carca carca aduh aduh tapi levelnya rendah ya soalnya gak tau lagi mau teming apa ya ini udah gak ada lagi udah kita teming carca pas habis itu kita summon shogun nanti gue penasaran nih shogun ini dia si carca emm dia gak ada makanan ya beneran dia temingnya khusus lagi please semoga enggak dong please semoga kamu butuh makanan doang aduh ah 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 gak bisa dong kayaknya dia teming bentar jangan belum pasif oh enggak wah iya dong ini kayaknya harus kasih mayat untuk ngeteming dia dah kayaknya ah gokil ya deh lah kayaknya skip dulu deh karena levelnya juga rendah mungkin kalau sudah ada yang level tinggi baru gue teming carca deh ayo balik ya setidaknya kita dapet 2 lah 2 dino hari ini ini dia ayo kita keluarin oh kita dapet 3 sama tech rex ini parasaur terus tech rex sama indominus rex mantap oh iya ini skinnya kita bisa pake di tech rex enggak nih eh tech rex ayo kamu bisa pake skin oh bisa oh bisa dia apa bedanya ya mending dia aku stack deh dan skinnya kita pake yang rex biasa nah gini dong nah ini dia itu saja kah oh iya itu saja hari ini kita berhasil men-taming 3 dino ayo kita nyari sedelnya pertama indominus deh indominus ada enggak indominus ada ada indominus kita pake yang paling tertinggi terus parasaur parasaur ada pake yang tertinggi itu saja ya nah ayo coba nih bisa dievolusi enggak ya kayaknya enggak bisa deh ayo dong enggak bisa dievolusi kayaknya enggak apa-apa kalau dia dia juga enggak bisa kah oh bisa ini apa nih prom parasaur style saddle skin craft enggak gue bikin ini skin kayak gimana skinnya oh skinnya kayak gini wow ayo dah kita evolusi gue mau evolusi jadiin fire atau flame soalnya biar unik aja parasaur tipe flame gimana nih ntar wah dino kita makin banyak guys kayaknya kita harus cari tempat deh tempat yang tadi kayaknya kurang jadi nanti kita cari lagi gue pengennya tuh di daerah yang agak-agak banyak dino-nya sih oh wih jadi merah gini keren wih mantap ini kalian bisa kasih nama guys ada tiga dino baru ayo kita pasangkan saddle nah ini dia keluarin flame kayak gimana jadi ih bentar oh gue kira skin saddle-nya ngikutin warna ini evolusinya ternyata enggak ya warna hijau sama biru ternyata ah tapi simetris sih sama armor kita jadi kita kalau mau jalan-jalan wih ayo gimana nih nge-skill-nya coba wuh keren cuy bisa ngesembur kalau X C dan damage-nya lumayan loh 23 gue belum naikin level nih eh deh gue penasaran kalau kita naikin level nah ini dia gue gak nyangka liat ini darahnya dapat 13 miliar 13 juta darahnya gede banget darahnya buset oke damage-nya berapa nih wuh 600 wah ini kalau tipe power pasti lebih gila lagi damage-nya eh gak apa-apa tipe fire juga bagus oh kalau mukul biasanya dapatnya 1,3 juta itu kalau mukul biasanya kalau semburnya baru damage-nya sakit oh iya dia bisa ngumpulin barang gak kayak ngumpulin itu rumput oh gak bisa dia gak bisa tekan CX gak bisa ya itu dia guys kalian bisa kasih nama ini ini keren banget sih parasaur ini oh iya dia bisa ngasih tower-tower itu oh gak ada ya bisa kan parasaur ada ini kayak dia jadiin tower gitu bisa ngedeteksi musuh dia gak ada oh iya si mamut ini kemarin kita kan coba nya di air yang dangkal ya apakah dia bisa ngeluarin listrik atau tidak nah tapi dia gak bisa keluarin ya karena mungkin kayaknya dangkal jadi coba kita ke air yang dalam bisa gak nih keluarin listrik oke ini di dalam nih di kanan C X X itu apa anda eh C C itu apa anda kok kayak gerak gitu dia ih gak bisa gue kalau berenang tau gue kalau berenang nih habis itu gue klik kanan oke tuh kayaknya maju loh tuh gak bisa dia mamut emang betul deh dia gak bisa ngeluarin listrik padahal padahal variannya nih elektrik oke guys mungkin itu saja untuk temen kita hari ini hari ini kita akan melanjutkan lagi untuk membuat boss boss berikutnya yaitu boss shogun shogun berbentuk cube ini dia shogun nah shogun nih shogun kita bikin yang level 2 karena gue udah farming kamaitachi banyak ada 46 dan kita udah ada promcore nah itu dia nah gue bisa bikin yang level 2 sekarang jadi kita mulai sekarang bikinnya yang level-level 2 saja ini bahan-bahannya udah gue kumpulin jadi ayo kita bikin saja shogun level 2 let's go oh nice ntar ini kenapa ada nama-nama kayak gini nih gue merasa aneh kalau ada kayak gini tadi gue tekan shift BD atau F gitu cara balikinnya gimana ya guys biar gak ada nama-nama kayak gini informasi aduh ketekan soalnya ya ampun gue gak tau nih gue merasa aneh kalau ada tulisan-tulisan kayak gini ada yang tau guys cara hilanginnya oke ini dia kita summon saja yaitu tempat ini terlalu penuh jadi kayak gue mau summon agak jauh-jauhan dikit ya mungkin disana kayak daerah sana let's go nah kita summon di daerah sini aja mumpung ada musuh juga ya ini dia 1 2 3 nah ini apa ini apa ini uh emm eh what wah ini dia ini ini border double sword ini apa namanya gue lupa gue lupa cuy namanya apa ya dino dino ini gorilla ya pokoknya itu lah eh betulnya dia dia pake saddle gue harus tau namanya ini namanya siapa bentar gue cek dulu oh namanya ini gigant atau pitecus namanya astaga gue lupa dong wah keren banget sih tuh bentuknya tuh ada listrik-listrik tuh keluar dan yang paling keren adalah ini dia double sword semoga ini bisa kepake sama dia jangan cuma hiasan doang oke kita balik dulu mengambil saddle saddle wah ada tulisan kayak gini jadi agak aneh giga ih kok gak ada ya saddle-nya dia pake saddle apa ini apa pake saddle-nya gorilla ya gorilla enggak sih aduh keren ada tulisan ini apa nih tulisan gue gak bisa lihat gambarnya oh saddle-nya tuh bigfoot guys nih from bigfoot saddle rata dia itu gue cari agak lama banget soalnya gar-gar ada tulisan kayak gini nih gue gak bisa lihat gambarnya aduh ini gimana ini ya ini kayaknya gue tekan shift B deh atau V jadi kayak gini dia hilangin apa ngetorong kah entahlah cara hilangin gimana oke ayo deh kita naikin level up jadi setengah-setengah oh iya ini yang level 2 level 2 ya level 2 apa levelnya dapet 450 kalo yang kemarin kan cuma 300 ya lumayan gigi sih uh dapet 701 wow nah ini dia oh oh dia ternyata bigfoot bukan gigantopi tecus atau semacamnya lah nah ini dia nih uh bete ya dari tadi hujan mulu udah dari awal gue record hujan terus aduh kita coba mukul mukul biasa dulu deh up wadah 27 wah wajar sih kenapa wajar karena ini level 2 dia adalah cube level 2 nih jadi wajar udah bisa tinggi uh tapi berefek ting 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 lagi coba ting 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 oke coba klik kanan uh dia mencari ya tuh nah ada banyak-banyak ini kita coba ding 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 oh coba cari ya dia nah itu klik kanan nah coba kita C apa nih C oh area juga ya tapi dia kayak keluarin aura-aura gitu war area oh area-aura lumayan gede sih kalau X X gak ada BT BT pedangnya masih sama kah masih koleksi cuma koleksi doang kayak iya deh hiasan doang nih pedang gak dipake-pake gue liat wah keren wah keren banget guys ini kalian bisa kasih nama wuh lompatnya lompatannya juga tinggi banget wuuu wuih nyampe nice gokil ini cube keempat kita nah untuk next next itu adalah chrome shadow spider kita bikin yang level 2 eh ada gak level 2 oh gak ada yang prime shadow spider yang level 2 tuh cuma behemoth nidhogg sama yutiranus ini dia level 2 nya berarti abis shadow spider kita masuk ke kamaitachi abis itu kita ke oh yang ini dia tuh tipenya bukan level 2 tapi tipenya S oke guys mungkin itu saja konten ngabubur kita pada hari ini hari ini kita berhasil menteming beberapa dino yaitu di parasaur prom kita upgrade menjadi varian flame terus kita mendapatkan tech rex di map yang berbeda entahlah itu kayaknya itu salah satu keunikan dari extension ini dia mempunyai beberapa varian map atau tempat dari map map berbayar yang lainnya dan tadi kita masuk ke 3 mirip cave deh tadi tuh dan tempatnya banyak banget selanjutnya kita berhasil menteming itu di indominus rex dia sama kayak advanced rex dia gak bisa dinaikin variannya jadi cuma mentok disitu doang dan menurut gue kayaknya dia kayaknya gak terlalu wah gimana paling biasa saja sih karena gak ada upgrade-an terus ini dia kita berhasil membuat cube keempat yaitu shogun wah keren banget ini jenisnya bigfoot dia tipe boss dan kayaknya gue belum ketemu boss yang mirip di shogun ini di prometheus nih gue belum ketemu kan needhawk ada ya mirip osiris terus behemoth atau monarch mirip asura kalau ini gue belum lihat dia ada di di mod ini jadi keren banget tapi ya seperti biasa pedangnya gak bisa dipakai cuma aja dipajangan doang tapi gak apa-apa damagenya sakit banget dapet 25 juta ya tadi 25 atau 24 gitu ah keren sih ya mungkin itu saja thank you buat kalian semua yang sudah menonton hari ini jika kalian suka kalian bisa menekan tombol like dan juga subscribe gue if sampai jumpa lagi di next arc prometheus berikutnya bye bye bye